Pamirsa dramatis tim Sargabungan evakuasi lansia dan jompo warga terdampak erupsi Gunung Ileh, Lewo Tobi, laki-laki Flores Timur yang mengungsi dikepun. Tim Sargabungan terdiri dari Basarnas, TNI Polori, BPBD Flores Timur, PMI Sika, Mapala Unipa, IMM Sika, Taganadinsos Flores Timur, mengevakuasi warga dan para lansia yang terdampak erupsi Gunung Ileh, Lewo Tobi, laki-laki di Desa Nawa Kote, Kecamutan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur. Tim terpaksa menggendong lansia dari lokasi menuju poskop pengungsi. Medan yang sulit dan terjal harus membuat Tim Sargabungan berjuang cukup keras. Mereka sampai hari ini masih bertahan di sana dan meminta evakuasi kepada Ibu Desa Nawa Kote, lalu menghubungi kami dikarenakan kondisi kesehatannya sudah mulai banyak yang menurun. Sebelumnya itu sekitar 33 orang, tetapi tidak semuanya kami evakuasi burung. Untuk yang bertahan itu adalah laki-laki atau kepala keluarga yang karena masih harus menjaga kebun dan hewan anak yang mereka perawat di sana. Tim Sargabungan meevakuasi 26 orang pengungsi dari Desa-Desa Nawa Kote menuju tempat tenda pengungsian di Desa Boru. Sementara itu, arahan dari pos BVMBG diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 hingga 4 km dari pusat erupsi Gunung Lewatobi lagi. Untuk data pengungsi erupsi Gunung Lewatobi lagi-laki, per 9 Januari 2024 sebanyak 4.788 jiwa. Hingga kini erupsi masih berlangsung dengan status Gunung Siaga 3. Warga selalu waspada. Dari Flotim Joni Nura Ayus, Mabat.